. Akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Untuk itu organisasi masyarakat Laskar Merah Putih Cabang Kota Bogor, sangat peduli dengan situasi pandemi COVID-19 yang dialami seluruh masyarakat khususnya di Kota Bogor. Rabu sore menjelang buka puasa sejumlah anggota Laskar Merah Putih Cabang Kota Bogor turun ke jalan membagikan takjil kepada semua pengguna jalan yang melintas di Lampu Merah, Jalan Gunung Gede 1 Bantar Jati, Bogor Utara Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi bagi-bagi takjil ini mendapat antusiasi yang cukup tinggi dari para pengguna jalan. Dalam waktu singkat, ratusan paket takjil habis dibagikan. Setelah selesai membagikan ratusan takjil, dalam kesempatan ini puluhan anggota LMP mengadakan acara buka bersama di salah satu warung di pinggir jalan raya tersebut. Menurut Eliza Widya Stuti, selaku sekretaris LMP Cabang Kota Bogor, kegiatan ini dilaksanakan tak lain untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota LMP Kota Bogor. Hari ini terlaksana buka puasa bersama sekaligus pembagian takjil pada seluruh masyarakat yang mana acara silaturahmi ini dihadiri oleh para penasihat dan Dewan Pendiri. harapan kami kedepannya dengan adanya silaturahmi ini, semoga saja raskan merah putih Kota Bogor semakin solid, semakin gaya, semakin kompak, sukses selalu. Hal yang sama juga disampaikan, Rashid Zailani atau biasa di Sapa Razel selaku ketua harian LMP Cabang Kota Bogor. Alhamdulillah kita semua sudah saling mengenal, saling bertatak muka, apalagi di sini ada kemungkinan yang macam di Utara, yang baru saja kurang lebih ketubelannya ketua ya? Ya, kurang lebih. Jadi untuk marcap Kota Bogornya, semua bisa saling perkenalan, satu sama lain saling beristirahmi, dan tetap menjaga nama baik LMP Semarca Kota Bogor. Ia berharap kegiatan seperti ini tak hanya dilakukan sekarang saja, kedepannya LMP harus lebih kompak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Robi mengabarkan, dari Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.